Nah, kalian bisa lihat di sini, dari banyaknya konten saya, di sini cuma satu video yang berbahasa Inggris ya. Yang lain ini bahasa Indonesia ya. Jadi, ini adalah tips dan juga cara sederhana supaya kita bisa mendapatkan penonton atau viewer dari luar negeri guys. Jadi, caranya seperti ini. Nah, untuk konten tutorial kali ini, saya akan sedikit memberikan tips ya, agar kita bisa mendapatkan penonton atau viewer dari luar negeri. Dengan catatan, pajak Google AdSense kalian sudah terisi ya. Karena otomatis kalau kita mendapatkan viewer dari luar negeri, khususnya dari Amerika Serikat, maka potongan pajaknya akan lumayan gede kalau kita tidak mengisi pajak Google AdSense. Sekarang, kalian bisa lihat di sini, ini ada konten-konten yang berbahasa Indonesia, tapi ada salah satu yang berbahasa Inggris. Jadi, ketika orang luar negeri melihat konten saya dengan berbahasa Inggris seperti ini ya, misalkan dari Malaysia atau negara lain, nah ini akan diklik ya, ya mudah-mudahan diklik lah. Jadi, di sini gue cuma targetkan di judul dan juga deskripsi ya, tapi untuk subtitle bahasa Indonesia ini, ini belum dirubah ke bahasa Inggris. Jadi, caranya seperti ini teman-teman ya. Nah, di sini, jika kalian sudah buka dashboard YouTube-nya, terus konten kalian ini sudah di-upload, Nah, kita akan cari ya, salah satu video sebagai contoh, kita akan cari satu konten yang akan dirubah ke bahasa Inggris ya. Misalkan yang ini, kita klik aja di bagian sini nih, detail. Nah, kemudian di sini ada subtitle. Nah, lalu di bagian sini, ini kita pilih bahasa kedua ya, untuk bahasa Indonesia ini bahasa pertama, dan bahasa kedua kita bikin bahasa Inggrisnya ya, untuk title dan juga deskripsi. Jadi, kita tinggal klik aja di sini. Nah, terus kalian cari bahasa Inggris ya, atau Inggris. Nih, seperti ini ya, pilih. Setelah itu kalian pilih yang title deskripsi ya. Kita add aja di sini. Kalau kalian bisa membuat subtitle bahasa Inggris untuk video yang kalian bisa bikin di sini ya. Jadi, berhubung gue cuma menerjemahkan title dan judulnya, dan deskripsinya kita pilih di sini add. Nah, di sini, ini judulnya, di sini cara melihat metode pembayaran halaman Facebook ya. Jadi, konten yang ini. Nih, ini masih bahasa Indonesia ya. Nanti kita akan reload setelah diubah. Nah, kita copy aja teman-teman. Title atau judulnya ini, kita copy seperti ini. Terus, kita buka terjemahan Indonesia Inggris ya. Kita paste di sini. Nah, si bahasa Inggrisnya ini kita copy. Kita copy. Terus, kita masukkan di samping di sini. Kita paste-kan. Lalu, untuk deskripsinya juga sama ya. Dikopi aja. Lalu, di sini kita ubah. Kita copykan yang versi Inggrisnya. Lalu, paste juga di sini di sebelahnya ya. Nah, jika udah selesai, klik aja publish. Nah, jadi kita udah punya dua bahasa ya. Inggris dan Indonesia. Otomatis lah bawaan. Terus, jika udah selesai, kita reload teman-teman ya. Kita reload. Nah, kalian bisa lihat ya. Di sini konten kedua saya ini udah, formatnya udah berubah menjadi bahasa Inggris ya. Judul dan juga deskripsinya. Untuk konten yang lain, ini masih bahasa Indonesia guys. Kalian bisa lihat ya. Nah, jadi ini salah satu tips sederhana supaya kita bisa mendapatkan viewer dan juga penonton dari luar negeri. Mungkin dari kalian ada subscriber yang ada di luar negeri. Coba deh ya. Kalian klik aja di penelusuran YouTube. Lalu, cari judul ini. Apakah kalian menemukan konten saya dalam judul bahasa Inggris ya. Jadi, untuk penonton luar negeri juga seperti itu ya. Ketika membutuhkan konten tutorial, mungkin jika mengejak salah satu judulnya, mungkin akan menemukan konten saya guys. Jadi, begini segitu aja tutorialnya. Nanti gue akan rubah lagi yang lainnya menjadi bahasa Inggris. Semoga konten ini bermanfaat. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa komen di bawah atau dn Instagram saya ya. Ini gue akan lanjut merubah menjadi bahasa Inggris. Kalau di sini, untuk di dashboard komputernya, di dashboard komputer, dashboard YouTube ini masih bahasa Indonesia ya. Kalian bisa lihat. Tapi kalau membuka format YouTube-nya dalam bahasa Inggris, maka si judul dan deskripsi ini bakal bahasa Inggris ya. Karena udah diubah. Tapi yang lain masih bahasa Indonesia. Sekian dulu konten ini. Jangan lupa jika suka, tekan like dan subscribe. Bantu channel ini makin berkembang ke depannya. See you next time. Goodbye.